Baru tiga tahun, lima tahun, lima tahun ya, lima tahun Kalau jual ya dari lima tahun 2019, tapi kalau yang dari BP Atelier sendiri dari 2011 kayaknya Wow, oke, kan tidak mudah ya meniti sebuah proses Oke, kita punya sesuatu yang membuat kita kegilaan Ada obsesi yang besar gitu ya, meletup-letup dalam diri kita Tapi kan obsesi saja tidak cukup ya Betul, betul Ceritain dong prosesnya 13 tahun, kemudian bikin brand Sampai di titik ini, kemudian karya kamu itu digunakan oleh banyak orang-orang hebat Para penampil entertainer di panggung-panggung besar gitu Kalau itu pertama juga gak lepas dari faktor luck ya Atau sesuatu yang di luar diri sebenarnya Kayaknya gak cuma gara-gara usaha sendiri juga Itu kan kebetulan ini banyak banget sih sebenarnya yang seakan kebetulan gitu ya Tiba-tiba ada yang misalnya pesen atau apa itu kadang-kadang whatsapp misalnya gitu Gak tau orangnya siapa gitu Jadi kita cuma ngeladenin aja kan Bahkan whatsapp itu kadang-kadang namanya cuma inisial gitu ya Tapi begitu udah jadi dikirim segala macem Ternyata yang pake sih ini Terus temannya tertarik gitu-gitu sih Jadi itu kayak gak lepas dari orang-orang yang mendukung Yang beli, yang pesen segala macem itu sih Di situ Kalau proses tadi ngomongin proses ya kan Sudah 11 tahun ya Establish brand ini sudah established 11 tahun Di tahun keberapa Obsesi itu kemudian membuahkan sedikit harapan Banyak orang kan berhenti di tengah jalan Udah obsesif kemudian give up Iya, iya, iya Justru Sebenernya ngalir aja sih Sebenernya gak ada yang Ada sih kayak tantangan-tantangan Tapi kayaknya jalannya kayak ada aja ya So far gitu Jadi yang gak ada Paling waktu pandemi sempet ada lumayan Tapi justru yang waktu pandemi itu Justru yang lebih jalan adalah jual Jadi di saat Kan awalnya kalau yang si bunga kertas itu untuk event Itu udah bener-bener stop Tapi kalau yang jual itu masih ternyata kayak Orang walaupun misalnya Apa, nikah Yang kecil-kecilan Tapi kan tetap masih perlu aksesoris Jadi masih ada yang pesen Terus masih ada kayak Ngirim gift ke orang Itu tuh justru jual Walaupun gak Gak banyak Tapi gak nol banget gitu Di tahun keberapa kamu merasakan bahwa Ini ada gayung bersambut Dari menitis 11 tahun ya Kalau dari awal Justru awalnya sebenernya Udah ada duluan ya Jadi yang Oh Jadi ketika bikin Si bunga kertas itu Terus ada temen aku yang Tertarik untuk Bikin dekorasi pernikahan Nel itu Pakai si karya dari tugas akhir itu Gimana kalau Dipasang di pernikahan Terus dia itu Dari situ ada orang lagi Ada orang lagi Gitu Jadi word of mouth marketing Jalan Dan sangat Berdampak Ya Sangat Kemudian dari kertas Tadi kamu udah ceritakan Pak Dari kertas kemudian Melihat barang-barang yang Sudah tidak terpakai lagi ya Barang-barang plastik Akhirnya Jadilah nih si BP Atelier Atau Jual BP Atelier Tapi ketika Berproses gitu ya Kan berbeda ya Bahan kertas dan bahan plastik Apalagi ini daur ulang gitu Ceritain dong prosesnya Kalau misalnya tentang si daur ulang itu Sebenarnya masih dalam satu Konsep yang sama Dari waktu tugas akhir itu Jadi waktu tugas akhir itu Sebenarnya Pertama kali kayaknya Bikin karya Dan kayak Menyelam ke diri gitu Jadi kayak itu tuh pertama kali ngerasain Mencari sesuatu tuh ke dalam Dari situ dibawa keluar Lewat karya Dan saat itu konsepnya adalah Escapism Sesuatu yang Apa Keluar dari satu Realita ke realita lain Itu kalau diceritain Ini satu chapter lagi Tapi intinya kalau dari Materialnya Saat itu adalah Kita mengangkat sesuatu yang Biasanya dilupain orang Menjadi sesuatu yang lain Dan saat itu masih Pakai kertas dulu Kertas kan juga sesuatu yang Dianggap remeh Hanya Hanya ada dimana-mana Dan orang gak nganggap itu spesial Tapi ketika dibikin jadi sesuatu tuh Jadi sesuatu yang berbeda Waktu bikin jual tuh juga Konsepnya lebih Kurang lebih mirip Tapi dengan bahan yang berbeda Yaitu botol plastik Dan spennya tuh juga Jauh dari botol plastik Menjadi bunganya tuh dibikin Se ekstrim mungkin Se ekstrim mungkin maksudnya Karena sebenernya kalau Bunga dari botol plastik tuh Bukan sesuatu yang baru ya Iya Betul Udah pernah lihat di Bahkan waktu sebelum Masih kuliah pun Pernah lihat kayak Orang bikin apa Aksesoris Atau hiasan interior Dari botol plastik gitu Tapi pengennya tuh dari Sesuatu yang Dibuang Hasilnya tuh Stretchnya tuh panjang gitu Jadi kayak Hasilnya Bunganya tuh Realistis Dan pengennya Anatomically correct Jadi kayak Anatomically correct Iya Jadi bunga tuh kan ada Ada ininya Ada putiknya Ada mahkotanya Ada stamennya gitu Jadi tuh pengennya Di recreate Dijual gitu Kamu mempelajari Karakteristik bunga dong berarti Iya Sampai sedetail itu Iya Ini gak untuk biara Tapi bukan untuk Ditaruh di rumah ya Tapi di meja kerja kamu gak ada bunga Eh Ada bunga Kalo bunga fresh Kadang-kadang beli Bunga potong Oh tapi bunga hidup tidak Enggak Kalo bunga potong suka banget sih Oke Oke Terus bunga favorit kamu apa? Kan bunga tuh Iya Karya yang luar biasa ya Dari Tuhan Iya betul Dan bentuknya ya Sama kayak Lihat ikan di dasar laut Lagi diving gitu Betul Paling suka Anggrek ya Anggrek? Iya Kenapa? Karena Pertama bentuknya tuh kan Kayak alien ya Kayak aneh gitu Kayak gak wajar gitu Tiba-tiba ada yang Enggak simetris Enggak simetrik Enggak simetrik Kadang motifnya juga aneh gitu Terus tumbuhnya juga di tempat-tempat yang aneh Misalnya di hutan Hutan Betul Dan kalo anggrek tuh Dia tuh gak hanya grow ya kayaknya Dia tuh survive Karena Anggrek itu tuh bunga yang gak gampang tumbuhnya Iya Dia tuh Environmentnya harus tepat Iya Jadi Ada yang kalo Piar anggrek pasti tau aja kayak Bahkan anginnya ngaruh Airnya ngaruh Segala macemnya ngaruh Dia tuh susah untuk tumbuh Gak kayak bunga rumput yang Iya Di mana-mana Lu medianya juga ya Iya Tapi Si anggrek itu Sesusah itu Tapi dia survive Sementara dia udah ada dari jaman dinosaurus itu Ya Ada Ada di Buminya Jadi kayak Sesusah itu tapi dia bisa hidup Pes sekarang itu Dia survive banget sih Dan Selain bentuknya yang Yang bagus ya Tapi juga Si cerita dibalik Orkid ini juga luar biasa sih Kamu gak sampai Menjelajah Mengetahui Dan menyelami proses Sampai Ke hutan liat anggrek Belum Oh belum Gak seks ribet ya Paling ke ini Marina Garden by the Bay Oh iya iya Itu banyak Udah tuh udah cukup kali ya Udah cukup Iya Oke Kan Kalo Saya gak tau ya Apakah kamu Dalam proses ini Kamu tau bahwa kamu akan sampai di level ini Saya rasa Kayaknya yang saya tau Banyak orang-orang keren Di dunia ini juga gak akan pernah tau Journey nya tuh Dilihat orang Dan diapresisi orang Seperti apa gitu Apa yang ada di dalam kepala kamu Begitu kamu meniti sebuah proses Jalanin aja ya Jalanin aja Jalanin aja dulu Ada arahnya gitu ya Kurang lebih Tapi itu juga bukan yang saklek Harus gitu Jadi kita ngikutin Hidup membawa aja ya Sambil disitu kita explore Kalo dalam satu hari Berapa lama kamu menghabiskan waktu Ngutak ngutik Dari sketch Kemudian melihat material Dan mengolahnya Dan kemudian Mengkreasikannya Bisa lama banget sih Bisa Apalagi kalo ditambah ada deadline Itu bisa 12 jam kadang ada Ada Oh ya Untuk satu piece Enggak untuk berapa piece Untuk satu project gitu Oke Karena kan udah ada Udah harus selesai kapan gitu Jadi harus dikerjain Itu kayak Setiap hari gitu Kamu ada di dalam studio kamu Almost Oh ya Tapi gak tiap hari 12 jam sih Ada juga yang Sebentar ya Sebentar Jadi yang tadi kamu bilang Obsesi Obses Itu yang mendorong kamu terus-menerus Iya Kayak ada urge untuk Urge sih Maka kita kayak Pengen aja ini kayaknya Selalu kepikiran untuk Pengen nyoba gitu Jadi kayak Kayak ada ide Itu kayaknya bisa ya Dijiniin gitu Coba Ceritain dong proses Kalo Kalo Dijinkan ya Ini kan ngebongkar dapur sebenernya ya Oke Ceritain misalnya Ini ada material plastik Botol-botol plastik Terus gimana sih Dari awal kamu melihat itu gitu Ataukah kamu sudah berpikir untuk Membuat sebuah gambarnya dulu Sketch nya Baru kemudian kamu lihat materialnya Atau bagaimana proses kreatifnya Untuk membuat satu piece misalnya Ya satu piece Satu piece Kalo Pesenannya jual udah pasti Berarti dari bahan botol pasti Ya Tapi kalo Misalnya custom piece gitu Biasanya ngobrol sama kliennya Maunya seperti apa Bisa dari bunga favoritnya Bisa dari Nantinya mau pakenya gimana Gitu gitu Terus kita buatin sketch Terus Yaudah nanti disitu juga Bisa ada feedback Bikin Tapi kalo misalnya kita bikin koleksi Yang bukan custom Itu bisa lebih Berimajinasi Berimajinasi Yang lebih bebas Gitu Dituplikasi Tapi tetep masih Sampai saat ini masih Masih dilihat sendiri Masih harus dikontrol Dilihat Dituplikasi 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 Dituplikasi